Hingga kini Panji Gumilang masih belum menjadi tersangka kasus penistaan agama Muncul isu di tengah masyarakat hal ini karena Panji di-backingi oleh ex-Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono Isu keterlibatan ini muncul setelah video lawas Hendro Priyono di Al Zaitun viral di media sosial Terkait hal itu Hendro Priyono menegaskan dirinya tak terlibat apapun dalam polemik Pompas Al Zaitun Ia bahkan merasa heran karena namanya terseret dalam kontroversi Al Zaitun Kemudian ia meminta agar publik tidak menghubungkan video lawas itu dengan kasus yang saat ini menjerat Panji Hendro Priyono menduga ada pihak yang sengaja memutar kembali video masa lalunya Terlebih soal video ia memperlihatkan pidatonya tentang Al Zaitun Padahal video tersebut adalah rekaman puluhan tahun lalu Hendro Priyono menegaskan hal itu adalah momen lama dan sudah tidak bisa dikaitkan dengan saat ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!